Baik, ini kita akan mereview jam azan AZ2515 Di dalam box terdapat adaptor, kemudian 2 buah stick untuk penyangga Dan bisa juga untuk digantung di dinding Dua stick penyangga juga bisa untuk berfungsi agar bisa berdiri di pajang di meja Terdapat juga kode area, buku kode area Kertas panduan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia Oke, bisa kita baca kertas panduannya Untuk fungsi tombol dan settingan standar yang perlu diketahui Jadi di belakang terdapat 5 tombol Dari paling atas A, B, C, D, dan E Kita langsung saja Seperti di kertas panduan, fungsi tombol A itu untuk masuk ke dalam program Kedalam program atau untuk masuk ke dalam settingan B itu berfungsi untuk maju atau tambah atau naik C itu berfungsi sebagai oke atau lanjut D itu berfungsi untuk mundur atau kurang atau turun Dan E itu berfungsi untuk exit atau keluar ke tampilan awal Nah, kita tekan A, tahan 2 detik Sampai muncul ke program 01 ini Ini program 01 Kita tekan C Oke Nah, ini adalah untuk kode area Biasa dari pabrik sudah disetting kode area 541 Yaitu untuk wilayah Jakarta Apabila ada di wilayah kota lainnya Bisa dicek di buku kode area di halaman ke-6 Ini lengkap untuk seluruh kota se-Indonesia Jadi kalau sudah misalnya kita mau ubah ke Surabaya Surabaya itu 542 Nah, kita tinggal tekan B Karena B tadi untuk naik atau tambah Kalau misalnya ada di kota Medan misalnya Medan di 545 Kita tinggal tekan naik Ya Kalau sudah kita tekan C Ini contoh saya balikin lagi ke Jakarta Yaitu 541 Saya tekan D Untuk turun Nah, kalau masih berkedip ini Artinya siap untuk diubah atau di edit Kalau sudah kita tekan C Yaitu OK Nah, dia bakal lanjut ke program 02 Di program 02 ini berfungsi untuk Apabila terdapat selisih menit Misalnya Kita ada di wilayah kabupaten Atau di desa Yang terdapat selisih menit dengan Kota Madia Misalnya ada selisih 2 menit Atau selisih berapa menit Nah, settingannya diubah di program 02 ini Juga sudah tertera di kertas panduan Contoh misalnya di ISA Itu ada selisih 5 menit misalnya ya Nah, kita tekan OK Dari pabrik pasti semua adalah 0-0 Artinya ini tidak ada selisih menit Tampilan 0 ini menunjukkan menit ya Contoh kita mau ubah di ISA Ya, berarti kita tekan OK Dia akan lanjut Tekan OK lagi dia lanjut Tekan C atau OK dia lanjut Nah, pada saat kedep kedip ini berarti Di posisi ini atau di bagian ini Yang siap untuk diubah Jadi misalnya ISA kita Harus turun atau harus dikurangi 5 menit Kita tekan D Dari 0 ke kurang 1 menit Itu berarti akan muncul tanda minus Nah, ini untuk Kurangin 5 menit Atau turunin 5 menit Ya Kalau misalnya Tambah 5 menit Atau Naikin 5 menit Berarti kita tekan B B itu untuk naik atau tambah Nah, misalnya 0-5 ini artinya Untuk naik 5 menit Atau tambah 5 menit Saya kembalikan lagi Kan jadi 0-0 Intinya Apabila ada salah satu Jadwal sholat Yang mau diubah Untuk settingan manualnya Untuk selisih menitnya Harus Ditekan sampai Bagian ISA Dan tekan C sekali lagi Sehingga Di bagian ini redup Dan dia bakal lanjut Ke program 03 Dimana tadi untuk Perubahan settingan Selisih menit itu Di program 02 Nah, ini artinya Yang program 02 Yang tadi kita setting Sudah Kesave Sudah Kesimpan Di dalam Program Kalau sudah begini Kita tinggal tekan Exit Atau tekan E 2 kali Sehingga Sehingga sampai muncul Ketampilan awal Layar yang awal Dan nanti kita tinggal Cek atau Cocokin Jadwal atau Waktu sholat Apakah sudah sesuai Dan sudah Tidak ada Perbedaan lagi Oke Nah Untuk Selanjutnya Yaitu Kalau misalnya Kita tekan A lagi 2 detik Program 01 Untuk kode Wilayah Sudah Tekan A lagi Muncul Ke pre 01 Untuk Pengaturan I koma Sudah Kita tekan A lagi Bell ini Tidak perlu Diubah Nah kita tekan A lagi Dia akan muncul Ke Pengaturan Kalender Dan jam Ini tahun 2021 Kita tekan C Lanjut Bulan Tekan C Lagi Lanjut Ini tanggal Ya apabila Tanggal 18 Ya kita tinggal Tekan Naik B Apabila tanggal 17 Ya kita tinggal Tekan D Turun Habis itu Kita tekan C lagi Dia lanjut Ke jam Tekan C lagi Dia lanjut Ke menit Kita tinggal Ubah Naik Atau Turun Setelah itu Kita tekan C Sekali Lagi Tekan C Sekali Lagi Sampai Muncul Ketampilan Awal Baru Perubahan Kalender Tadi Kesef Oke Nah Kemudian Yang terakhir Jam ini juga sama Bisa untuk Memunculkan suara azan Maupun Nada Bip-bip Pada saat Memasuki Jam sholat Pengaturannya Yaitu di program 07 Tekan A 2 detik Nah untuk Ke program Kedua Itu kita Tekan B 3 4 5 6 Dan 7 Nah di program 07 ini Kita mau masuk Ke program 07 Berarti kita Tekan C Nah Dari pabrik Sudah Ke setting Program 07 0 Ini artinya Nada Alaram ini Akan Berbunyi Bip-bip Apabila Kita Mau Ubah Ke Nada Suara azan Berarti Program 07 0 Ini kita Ubah Menjadi 0 3 Berarti Kita tekan B Naik Naik Sampai 3 Ya Kalau Sudah Ini Oke Tekan C Lanjut Ke program 08 Artinya Di pengaturan Program 07 Tadi Sudah Kesimpan Kita Tinggal Tekan E Exit 2 Kali Oke Cukup Sekian Video Tutorialnya Silahkan Mencoba